Sahabat-sahabat, sekarang di atas gunung, di puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Lampu-lampunya, kota. Tepat ketika lampu-lampu dinyalakan. Jauh banget kita dari kota. Jauh banget, sahabat-sahabat. Indahnya pemandangan gunung, banyak lampu-lampu. Kayak bintang-bintang. Kang Andi, di Gunung Salakini musuh, misi itu banyaknya ya. Masih banyak. Makanya kita harus semangat. Siap, pasti. Pokoknya, mudah-mudahan kita juga disehatkan ya. Amin. Ya Allah. Buat sahabat-sahabat juga, semoga sahabat-sahabat sehat selalu. Amin. Salamat terhayu jaga-jaga lingkasnya Kang Andi ya. Amin. Baik, Kang Andi. Kita perjalanan aja lanjutin ya. Siap, Kang. Tuh. 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 saya tahu di sini ada orang hati-hati bukan orang biasa muncul jangan ngumpet-ngumpet hati-hati nanti takutnya ada di belakang Assalamualaikum Astagfirullahaladzim ngapain kamu ngumpet-ngumpet bajingan kau bajang bukan bajing bajingan kau bajang Astagfirullahaladzim berani-berani sekali kalian berada di wilayah kekuasaan saya ini wilayah kekuasaan kamu benar tapi ini kamu gak malu sama penciptanya gak malu sama penciptanya siapa yang punya ini punya gengungan saya yang punya wilayah lebih kecil daripada pencipta wilayah pencipta wilayah itu besar dia apa dia maha kuasa penguasa segalanya ya iya tapi beliau tidak sombong memberikan rejeki pokoknya murah hati penyayang memangnya dia siapa saya dari tadi menanya anda dia itu siapa dia itu Allah pencipta kita siapa dia Allah saya tidak kenalnya coba saya perkenalkan dia Astagfirullahaladzim kamu pengen kenal sama Allah makanya kamu harus saya mau nanyakan benar ini kamu itu harus rajin berwiri sholat ya kan ini ya istighfar istighfar biar kamu ketemu sama Allah siapa yang gak mau ketemu sama Allah adian apa itu ditual apa itu wirid nah ilmu apa itu bukan ajian bukan santet bukan apapun itu hanya ilmu yang dasar yang bisa mengalahkan santet apapun iya apa namanya itu namanya apa nah apa namanya tapi ada namanya wirid itu ajian apa itu bukan ajian eling menyebut asma Allah itu apa namanya ketika kita mempunyai kesalahan kita istighfar sama Allah saya tidak ngerti saya tidak ngerti dari tadi kamu insya Allah Allah maafkan kan ini bilang turun nunjukin kepada yang punya ini yang punya ajian itu kamu tidak tahu kamu tidak tahu tadi sudah di bilangin jenjungan saya iya makanya kenalin 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 siapa bahwa ini wilayah kekuasaan junjungan saya kamu pengen kenal sama Allah hidup kamu sudah benar apa belum kalau hidup kamu sudah benar nanti juga kamu bakalan menemukannya sendiri memangnya saya belum benar saya sudah baik-baik saja disini benar menurut saya menurut kamu emangnya menurut mbah pencipta itu makhluk apa mbah jenjungan saya siapa junjungan kamu siapa junjungan kamu siapa junjungan saya iya si luman yang menguasai hutan ini siapa udah pernah ketemu belum mana junjungan kamu kenalkan sama saya belum saya juga kenalkan sama saya junjungan kamu itu saya juga belum pernah melihat wajahnya sama seperti halnya saya sama Allah belum pernah berjumpa tapi saya merasakan merasakan Allah itu ada dekat ketika kita berwiri itu Allah itu dekat jadi seama kayak junjungan saya kalau saya ritual dia bakalan datang beda jelas beda kita bukan ritual kita hanya melakukan kewajiban kita yang ditugaskan oleh Allah oleh Nabi kita semua bukannya siluman siluman junjungan kamu malah bahagia melihat kamu apa namanya hidupnya penuh dosa bahagia jelas bahagia jelas bahagia saya itu penurut karena nanti bakalan ada teman di neraka jelas saya bahagia itu saya itu penurut saya itu selalu menjajahkan ajaran-ajaran saya percuma penurut kalau pengecut saya selalu menjajahkan ajaran saya kepada yang tidak tahu menjajahkan mengajarkan kalau kamu tidak tahu emang kamu guru ya sebagai murid mana muridnya datangkan semuanya ke sini saya pengen tahu muridnya seperti apa murid saya ada ya mana kalau ada disini ada wujud tidak ada disini dimana yuk antarkan saya sekarang buat apa buat kamu belokkan keajaran kamu itu bukan saya belokkan tapi saya pengen bukti mana murid-murid kamu ujung-ujungan kamu membelokkan tidak murid-murid saya itu saya janji tidak akan membelokkan tapi saya pengen bukti bahwa kamu itu mana murid-murid kamu itu ada sekarang juga iya mana buktinya saya tidak bodoh seperti kamu bisa dibodohi sama orang-orang seperti kalian itu kamu ini ajarannya beda dengan saya bukan kamu malah mengalihkan pembicaraan iya tadi omongan kamu mana murid-murid kamu katanya banyak tapi mana buktinya ada iya mana kalau ada wujud disini memangnya saya bisa mengwujudkan sekarang katanya kamu guru guru lebih sakti daripada murid terus saya bisa dia itu lagi tidur lagi dimana saya bisa mendatangkan kesini kalau kamu tidak berbohong kalau kamu tidak berbohong kamu ngomongnya pasti lancar ini mah ini mah susah kayaknya sudah dikuasai bukan katanya dia guru tapi kenapa mana ada guru tidak bisa mendatangkan murid saya juga ketika guru saya memanggil saya saya ada iya benar dimana saja kapanpun saja sedang apa namanya juga guru kan iya harusnya berarti kamu hanya murid kamu cuma dimanfaatin ya iya dimanfaatin harus nyariin tumbal harus apalagi saya tidak dimanfaatin terus saya kamu harus malu berlaga guru tapi nyatanya pembantu apa saya dibilang pembantu iya emang gitu murid saya banyak mana kesini kan sekarang dia lagi lagi apa ya lagi apa lagi memperdaan ilmu ilmu dari saya ingat kata saya tadi saya sedang apapun dimanapun kapanpun ketika guru saya manggil saya bisa terus ya benar dengan saya karena saya itu jangan samain hanya ada sama guru jangan samain sama guru kamu itu kalau saya gak bisa iya jangan samain karena apa karena kamu hanyalah pembantu bukan guru apa saya pembantu jangan asal bicara kamu ini saya tidak asal bicara siapa kamu ini sebenarnya kasih tau saya dari mana dari tadi bukan dari kemana kalian berdua asal dari kemana katanya dari kemana kalian asal dari mana kalian asal dari kemana asal saya dari ibu saya kalau usul dari bapak saya nah jadi udah pas itu asal usulnya asal usul saya asal dari ibu saya usul dari bapak saya yang tanya saya yang tanya saya yang saya tanya itu siapa kamu itu dari mana bukan daerah hutan ini bukan daerah sini saya dari gunung puntang gunung puntang ya terus ngapain kamu nyasar kesini hidup hidup bukan nyasar kita yang tujuh hari kesini aja hidup 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 saya yang ngasih makan saya juga kenapa anda yang ribet hei ini wilayah saya mau wilayah siapapun saya datang kesini sopan iya justru kalian ini tidak sopan kenapa tidak sopan tidak belum bicara dulu kepada saya ini wilayah saya kamu ngumpet-ngumpet mau bicaranya seperti apa ini sudah nyamperin yaudah saya izin kesini mau lewat ayo silahkan apalagi katanya sudah mempersilahkan apalagi silahkan saya bilang jangan-jangan kamu mau merusak ini jangan saya tidak untuk mempersilahkan tunggu dulu kamu hatinya buruk itu tunggu dulu kamu apa saya tahu kamu orang jahat astag waduh waduh jahat di mata kalian terus tapi di mata-mata orang baik tidak apa namanya orang jahat pun dianggap baik saja tersesat tersesat anda saya mau ngobrol apapun juga kangen pulang kamu dari sini mau kamu sebut saya kapir ketika kapir mengucapkan asyadu di mata Allah di mata Allah suci itu orang itu saya tidak ragu dengan pembicaraan kamu kamu mah lebih-lebih dari kapir saya tidak ngerti pembicaraan kamu pusing saya pusing minum obat jangan terus ngomong udah pusing karena udah udah percuma ya minum obat percuma ini ngomong belit belit liur mbak liur mah liur sama ini orang bikin liur saya yaudah mbak tujuannya apa hari tadi manggil-manggil kita ngadang kita mau apa karena kalian itu orang asing saya bukan orang asing saya orang dalam negeri yang orang asing meluar negeri bukan liur ngomong kita tadi bener kan kan bener kayak gitu si ada genokan yang genokan di dalam celana kamu ada yang genok eh ini intinya aja kamu pulang ke gunung kutang kalau gak mau bukan gunung kutang gunung kutang katanya puntang tadi kamu bilang gunung kutang iya kalau gak mau gimana kalau gak mau kenapa gak mau iya terserah saya dengan kita iya kalau pisat kalau pisat apa pulang kamu ke gunung kamu ke asal kamu kalau gak mau gimana eh mau apa terpaksa paksa apa gimana makanya saya ngadang ngadang iya dengan cara dengan cara ngomong dengan cara iya sebisa saya saya juga punya kekuatan nih kamu kalau ngajak ngomong saya gak bakalan pernah berhenti kan iya karena ada abisnya iya makanya kamu makanya apa belum makan saya makanya itu ngomong makanya itu makanya kamu itu ngasalin kamu kemakan omongan sendiri nanti ya kang di iya kamu itu ngasalin makanya yaudah mau apa kita buru-buru bah kita lagi buru-buru lagi rusuh kita lagi buru-buru bah bah sayang mau lewat sayang bentar 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 sabah-sabah kadang orang yang ngeselin ngangenin juga iya bener bentar kalau kalian gak mau pulang terpaksa saya akan mencegah sebisa saya saya tidak takut iya baik baik sebisa saya sebisa nyawa saya saya akan ada babu tapi nyatanya babu guru banyak anak buah ini siap-siap kamu guru kok gitu kenapa guru kenapa guru kenapa guru ada angin kenapa ada tidak ada apa-apa murid kamu mau jadi murid saya kamu mau jadi murid saya tidak mau tadi diang guru yaudah ajarin dulu muridnya guru coba gimana guru ngajarinnya lawan muridnya nih awas kalau kalian mengajar ini bentar ambilin saya sih kalau tertunjuk kamu kalau jadi murid saya kenapa 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 tidak ada saya beresin aja jangan 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 terima kasih Bersambung... Bismillah... Bismillah... Allahu Akbar... alhamdulillah ini, kita bawa aja dulu dia guru yang guru 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 bangun guru guru, bangun rumah tangga guru alhamdulillah, sabar-sabar si guru sudah tumbang jangan ngaku-ngaku guru kalau mental masih tahu yaudah, sabar-sabar Bajang mau urus dulu dia terima kasih yang sudah menyukur terus Bajang jangan lupa like, share komen subscribe yaudah, Bajang pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sarangyo meledak ha 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 selamat menikmati